Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di mesin dan bisa kita balik lagi ya kali ini akan mengupdate progres dari revitalisasi stadion Tugu nah kita akan melihat kondisi di area lapangan dan di area tribun jadi nih sudah di pakai untuk main bola ya dan ini kita terlihat ada bendera penjuru atau bendera sudut ya yang sudah dipasang dan ini sepertinya sedang digunakan oleh tim versi Tara ya dan sebagian ada yang datang supporternya beberapa ya dan sudah melihat atau menonton di tribun nah ini di sebelah kiri kita kita bisa melihat ya jadi stadion Tugu ini berada tepat di jalan pegang sahan 2 nomor 9 RT 9 RW 4 Tugu Selatan kecamatan Koja Jakarta Utara masuk daerah khusus ibu kota Jakarta jadi stadion ini sebelum dibangun atau sebelum di revitalisasi atau direnovasi memiliki kapasitas sekitar 2000 penonton setelah dilakukan revitalisasi atau dibangun ulang ya kapasitas berarti ada penambahan sekitar 2000 penonton dan tadinya masih memiliki lintasan atletik atau lintasan lari dan hanya memiliki tribun barat dan timur ya sekarang kita bisa melihat ya area tribunnya lebih maju dari sebelumnya tadinya masih ada lintasan atletik jadi nonton agak jauh sekarang nonton bisa lebih dekat antara tribun dan lapangan perlu diketahui pengerjaan dari revitalisasi stadion Tugu ini menggunakan anggaran sebesar atau biaya sebesar 181 miliar dan dikerjakan dengan dua tahap untuk tahap pertama yaitu lapangan dan sekitarnya untuk tahap kedua penunjang infrastruktur dan lain-lain nah ini kondisi akses masuk ya proyek udah atas masuk ke stadion Tugu sudah dalam proses pengecoran ya sebagian kita bisa melihat sudah hebat dan di area pinggirnya sudah dikasih dikasih ke anstin atau pembatas jalan jadi untuk tahap pertama menggunakan biaya sebesar 80 miliar dan yang kedua menggunakan biaya sebesar 101 miliar jadi total 181 miliar untuk kontraktor yang mengerjakan adalah jaya kontruksi dimana jaya kontruksi ini yang mengerjakan Jakarta International Stadium dan sirkuit Formula E Ancol jadi sudah berpengalaman di bidang kontruksi nah ini adalah zonanya barat daya di area sini masih belum dibangun yang kemungkinan tahap dua segera dikerjakan atau segera dibangun nah ini para pemain dan official ya dan beberapa penonton di di area pinggir dari lapangan stadion Tugu ini jadi ini kita anggap saja tim biru dan versus tim kuning ya nah ini kita akan melihat kondisi di area lapangan jadi permukaan lapangan sekarang sudah lebih rata daripada sebelumnya ya karena ini ada beberapa lapisan dan sudah lebih nyaman lagi digunakan dan kita bisa melihat untuk halur bolanya juga tidak kelompat-lompat ya atau rata dan ini garis tengah kita doakan terus semoga pembangunan atau revitalisasi stadion Tugu ini berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan dan tak luput kita doakan juga untuk para pekerjanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja semakin banyak stadion-stadion yang tanpa lintasan aksatik ya semakin keren dan lebih modern jadi untuk kepuasan penonton bisa lebih enak lagi ya pandangan matanya dari tribun ke lapangan tidak terlalu jauh oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati